Rawon, makanan khas Jawa Timur Yang mana sih ketumbar, yang mana sih merica? Nih, merica butirannya lebih lebar, lebih besar dibandingkan ketumbar Jangan kebalik ya Gagal Tantangan membuat rawon itu adalah menemukan kluwok yang pas, hitamnya Klaos, serai, kabe, kluwok Ini dia menu berbuka puasa Nasi rawon Bismillahirrahmanirrahim Kita ketemu lagi dan saya hari ini akan memasak rawon, makanan khas Jawa Timur Apa aja yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah, seperti biasa, bawang putih dan bawang pera Nah, ini ya Warna hitam dari nasi rawon itu berasal dari kluwoknya ini Nah, jadi kalau misalnya 2 orang, korsinya bisa 3, kluwok bisa 5, semoga dapat yang bagus gitu ya Kita pakai kluwok Terus ketumbar, sedikit aja ketumbarnya Dan merica, mericanya paling kejubutir lah ya Kalau suka yang agak pedas gitu Ini yang biasanya membuat ibu-ibu bingung Yang mana sih ketumbar, yang mana sih merica? Nih Merica, butirannya lebih lebar, lebih besar dibandingkan ketumbar Jangan kebalik ya Yang kecil itu adalah ketumbar, yang besar adalah merica Yang bisa membuat kita bersintu merica biasanya Ya Kemudian jahe boleh lah, sedikit Tetap sih, saya kalau masuk seluruh jahe sedikit aja Kemudian ada daun jeruk Ini jeruknya, untuk nanti terakhir untuk diperasin Terus lawas, satu ruas aja Satu ruas jempol Nah, daging yang akan dipotong dadu Ataupun potong kotak-kotak kecil Kemudian telur Apa perbedaannya telur ayam kampung dengan telur ayam petelur? Dari warnanya aja, sudah beda Nih dia Warnanya yang agak coklat tua Itu adalah warna untuk telur ayam petelur Yang dia itu makanannya itu dari pabrikan Sementara kalau ayam kampung kecil Tapi hasilnya maksimal Karena ayam kampung itu makannya dia yang ada di alam Jadi udah paham ya Nah, biasanya yang namanya nasi rawon itu telurnya telur asin Tapi lagi-lagi soal selera jangan pernah diperdebatkan Mau telur asin, telur ayam kampung Ataupun telur ayam petelur Apa aja boleh Nah, kemudian sambel Jangan lupa sambelnya Sambelnya mau sambel diiris Sambel yang sudah di blender Mau sambelnya yang sudah di masak Terserah ya Sesuai selera Nah, andalan saya adalah Serai Serainya gendut-gendut Nih serainya Kita ambil coba satu aja serainya ya Kemudian Seperti biasa Garam Sisap Garam Laut Nih Kita mulai dari sekarang Sekarang kita Tanaskan air Ya ampun ada yang lupa Toge Ini dia togenya Untung saya keingatannya Mohon maaf Nasi ramon Jangan lupakan Toge Ini berlinya Coba lihatin Di mall Di Superindo tuh 5 ribu rupiah Cuma segini doang Satu tangku 5 ribu Oke ya Nah, kita panaskan dulu airnya Kita iris Dagingnya Gimana sih cara Milih daging yang tepat Kita harus Menyesuaikan Kita sebenarnya Masaknya apa Kalau masak sup iga Berarti Dagingnya yang ada tulang-tulangnya Terus Kalau masak Rawon Berarti Dagingnya Jangan sampai Ada lemaknya Saya beli tuh Di supermarket Jadi Di supermarket itu Kita bisa milih Misalnya Daging yang Tanpa Tanpa Lemak Berarti Daging rendang Super Memang sih Agak mahal Cuma kita Nggak capek Dapatnya lemak Tapi kalau misalnya Pengen yang Daging ada lemaknya Ya ada juga Saya pilihnya yang Nggak ada lemaknya Sambil nunggu Airnya mendidih Kita siapkan dulu Lawos Kemudian Potongan jahe Keluoknya juga Lawos seperti biasa Satu ruas Ya lawosnya Semakin banyak Lebih bagus Hati-hati Pada saat makan Kadang-kadang Kita terkecoh Kita maunya Ngambil daging Keambilnya Lawos Sering nggak sih Menyedihkan Ayo Terus Macam dikit 1,2,3,4,5,6,7 Pas banget Merikannya 7 Tubarnya Sedikit aja Begini Ini Gak 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 Sekarang kita Masukkan Dagingnya Kita diamkan Sejenak Keluoknya Kita pecahkan Kita cari Keluok Dengan Warna hitam Terbaik Mudah-mudahan Rezeki Dapat yang bagus Ya Keluoknya Kita ambil aja Dapat yang bagus Sudah bagus nih Sudah gagal Ambil lagi memudahannya, ini bagus ya Dua terakhir Tantangan membuat rawon itu adalah Menemukan keluok yang pas Hitamnya Kalau gagal beli lagi, makanya mendingan beli banyak aja lah Karena kita nggak tahu dari keluok itu dapat yang bagus itu yang mana Cukup layan untuk porsi 2 orang Kita dapat keluoknya segini Ini dia keluoknya Kita masukkan dulu daun jeruknya Lawas, serai Cabe, ketumbar merica Kelobok Bawang merah Terus sendok Terus bawang putih Sudah matang semua, kita matikan Setelah mati baru kita kasih garam Garam Garamnya sesuai selera aja ya Rawon Rawon itu ciri khasnya adalah kuahnya hitam Karena keluoknya nggak terlalu hitam tadi saya dapatnya, jadi kuahnya nggak kecoklatan Tidak masalah, yang penting ini adalah rawon Terus saya akan coba untuk menghidamkan, menyulap meja makan saya menjadi seolah-olah berada di sebuah restoran Tunggu selanjutnya ya Tunggu selanjutnya ya Nasi rawon ala gue Oke, kita langsung tuangin aja ya Ini dia menu berbuka puasa nasi rawon Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa bika amantu Wa ala rizki keaftar tu birohmati kaya Arhamarrahim Amin Selamat luka